Nah, good people siapa yang tadi udah ikutan Netplay? Terima kasih banget ya. Pengen tau dong jawaban kuis untuk hari ini apa sih? Silahkan obri, kasih tau. Nah, jawabannya adalah B. Kaya Gerber. Congratulations untuk para pemenang yang beruntung. Hari ini pengumumannya bisa langsung kalian lihat di Netplay. Alrighty, selanjutnya masih ada berita dari Arya Wahab yang akhirnya rela melepas anak pertamanya untuk mengikuti pertukaran pelajar di Inggris. Serta ada juga Tompi yang akan tampil bersama sang anak di sebuah drama musikal. Ih, kompak kayak yaudah. Kalau begitu kami pamit ya. Besok ketemu lagi. Eh, enggak deh. Hari Senen ketemu lagi. Hari Senen ya. Sampai siang, oke? Bye, good people. Bulan Ramadan kali ini terpaksa harus dilewati Arya Wahab tanpa putri sulungnya, Kaira Wahab. Hal itu dikarenakan K.I. harus menjalani pertukaran pelajar di Inggris, sehingga terpaksa jauh dari kedua orang tuanya. Meski agak khawatir karena harus melepaskan sang putri jauh di negeri Ratu Elizabeth, namun Arya pun berusaha merelakannya agar sang anak bisa mendapat pengalaman hidup yang berbeda. Dia di Plymouth, 4 jam dari London. Sekolahnya juga di Madania ya bertukar ya, student exchange, jadi kemana-kemananya ada gitu, nyasik jira. Karena dia mau ambil bisnis, dia kan suka bisnis kan. Sebelumnya juga dia udah magang di tempat kerja dari tantenya, dan dia emang bener-bener pengen banget berbisnis gitu loh. Yang tadinya cita-cita dia dipenyanyi, dia sekarang lagi belok untuk jadi bisnis dulu. Ya udah gitu. Ya aku percaya sama dia, yang akhirnya kita sepakat, aku sama istri, ya udah. Karena kan dia disana kan sama orang tua asu kan. Dan aku bilang sama si Kay kan, pokoknya kamu manis-manis disitu, terus hati-hati, kalau ada apa-apa ya langsung. Semalam pun kita videokalan sama dia, tetap dia nangis gitu. Ya mungkin, dia kan kangenan banget. Itu yang kemarin, dia tuh sebenarnya udah siap berangkat kesana. Nah cuman yang gak siap adalah misah 6 bulannya kepada keluarga yang dia cintain kan gitu kan. Kay itu kan sangat terasa kan. Lama-lama-lama udah, alhamdulillah udah.